Berikutnya kita dengarkan bersama Sambutan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila disampaikan melalui virtual oleh Bapak Dokter Dr. Andes Karjono SH M. HUM Selamat mengikuti Terima kasih telah menonton Terima kasih Suara saya bisa diterima dengan baik Bapak Ibu, izin Mohon informasi, suara saya bisa diterima dengan baik Sudah Bapak Baik, terima kasih sangat luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pancasila Yang terhormat, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Amin Ma'ruf, Yang terhormat Bapak Menteri Agama, Bapak Yakut Khulil Khomas atau yang mewakili dalam hal ini diwakili oleh Bapak Direktur Agama Islam. Kemudian juga Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Haji Muhyildi Asyarullah SP atau yang mewakili, kemudian juga Ketua Umum Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam, Dr. Manhan Marbawi MA, beliau juga PLT Direktur Pendidikan dan Pelatihan. Artinya juga posisinya masih di bidang pendidikan. Sekaligus beliau juga PLT, Kepala Pusat Data dan Informasi. Kemudian Pak Porkom Pindah, Sumatera Barat, ada Pak Ketua Pengadilan Tinggi, Pak Kepala Kejaksaan Tinggi, Pak Kapolda, Pangdam, Jajaran Kumham dan yang lainnya. Bapak Kepala Kantor Wilayah Agama Sumatera Barat, Kemudian juga Bapak Kepala Dinas Sesumatera Barat. Begitu juga Ketua PGRI Sumatera Barat, Ketua Asosiasi Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia. Begitu juga Ketua DPP APAI, Pengurus APAI dari seluruh Indonesia yang kami sangat hormati. Bapak Ibu Guru, Tenaga Pendidikan, Agama Islam seluruh Indonesia, Baik Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil, P3K, Hononer, PTT, Pegawai Pemerintah Non-ISN, ataupun apapun namanya yang sangat-sangat kami banggakan. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi hari ini, menjelang siang kita diberikan nikmat sehat, dapat menyelenggarakan Kongres keempat asosiasi guru pendidikan agama Islam Indonesia. Sungguh sangat luar biasa, karena ini juga di tanah Minang, izinkan kami membawakan pantun. Bibir tersenyum si anak darah, galak dan tawa tanda gembira. Assalamualaikum pembuka kata, salam Pancasila untuk kita semua. Terima kasih. Salam Pancasila ini merupakan salam penghormatan sebagai tindak lanjut dari salam pernikah. Salam Pancasila bukan berarti menggantikan salam agama, tapi salam Pancasila merupakan salam kebangsaan. Bapak-Ibu yang kami hormati, pertama ucapan terima kasih yang sangat luar biasa dari BPIP yang telah diundang dalam Kongres keempat asosiasi guru pendidikan agama Islam Indonesia ini. Sungguh sangat penghargaan dan apresiasi yang sangat tinggi. Saya secara pribadi sangat merinding dengan beberapa prestasi, beberapa capaian yang telah dilakukan oleh AKPAI. Apresiasi kepada guru-guru pendidikan agama Islam dan pengurus AKPAI seluruh Indonesia yang saat ini hadir, 10 ribu lebih yang hadir. Sungguh sangat luar biasa. Apresiasi juga terhadap inisiatif untuk penguatan ideologi Pancasila melalui satu juara khut Pancasila, yaitu satu juta khut Pancasila seluruh Indonesia. Ini juga angka yang fantastis. Selanjutnya juga apresiasi terhadap peran strategis untuk menguatkan ideologi Pancasila dan moderasi beragama. AKPAI sebagai mitra strategis pemerintah. Bapak-Ibu yang, Bapak-Ibu hadir yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan kabar gembira terkait dengan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2002 yang merupakan perubahan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Di sana mewajibkan untuk diterapkan mata ajar Pancasila mulai dari paut, taman kanak-kanak, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah pertama, pendidikan sekolah menengah, maupun pendidikan menengah kejuruan, maupun umum, serta pendidikan formal, non-formal, dan informal untuk diterapkan mata ajar wajib Pancasila. Nah, mata ajar wajib Pancasila juga sudah disiapkan buku ajarnya oleh BPIMP sebanyak 15 buku, 6 buku untuk sekolah dasar, 1 buku untuk paut, 1 buku untuk taman kanak-kanak, dan juga 3 buku untuk sekolah menengah pertama, 3 buku untuk sekolah menengah atas, dan 1 buku untuk perguruan tinggi. Semua ada 15. termasuk di dalamnya juga untuk Madrasah Ibn Dhaliyah, Madrasah Tanawiyah, maupun Aliyah. Buku ajar Pancasila, wajib menerapkan Pancasila ini, telah dilaunching oleh Mendikbud pada 1 Juni 2002 di ND, dan juga banyak disaksikan oleh beberapa menteri pimpinan lembaga terkait dengan hal itu. Bapak-Ibu yang kami hormati, kenapa Pancasila penting? Saya haturkan bahwa Pancasila penting karena hampir sudah 23-24 tahun kita ditinggal Pancasila. Kenapa hal demikian? Dulu ada TAP MPR nomor 4 tahun 1978 tentang Eka Prastia Pancakarsa, atau yang disebut dengan Pempat. TAP ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Satu tahun kemudian, lembaga BP7 dibuarkan, dan yang paling memperhatinkan adalah perubahan Undang-Undang Sik Dignas tahun 2002, yang mencabut Undang-Undang Sik Dignas tahun 1989. Di Undang-Undang Sik Dignas 82 ini, tidak ada mata ajar wajib Pancasila, yang ada adalah mata keluarga negaraan di dalamnya Pancasila. Pancasila itu pun diatur melalui peraturan pemerintah yang kedua revisi. Karena ada dua perubahan, karena ada tiga perubahan peraturan pemerintah terkait dengan standar nasional pendidikan. Bapak-Ibu yang kami hormati, zaman keemasan Pancasila memang ada di tahun 65, yaitu melalui Undang-Undang PNPS. Tahun 65 terkait dengan standar pendidikan nasional Pancasila. Di sana sepertiga lebih mengatur mengenai Pancasila. Namun demikian, Alhamdulillah Barakallah, bahwa pendidikan Pancasila dengan PP 4 tahun 2022 lahir kembali untuk mewajibkan seluruh dunia pendidikan, baik formal, non-formal, dan informal, mewajibkan untuk mata ajar Pancasila. Bapak-Ibu, hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini juga sedang digagas ataupun diprakarsa oleh Mendikbud terkait dengan rancangan Undang-Undang Sikdiknas. Artinya ada perubahan. Dan dari PPIP juga silaturahmi kepada Bapak Menteri Agama, silaturahmi kepada Bapak Menteri PMK, begitu juga silaturahmi kepada Mendikbud untuk membicarakan hal ini. Dan Alhamdulillah di pasal 81 dan 84 itu terkait dengan wajibkan mata ajar Pancasila mulai dari paut sampai dengan perubahan tinggi, bahkan untuk pendidikan formal, non-formal, dan informal. Dan rancangan Undang-Undang ini nantinya akan mencabut terkait dengan Undang-Undang Sikdiknas, Undang-Undang Guru Dosen, dan Undang-Undang tentang Perubahan Tinggi. Mudah-mudahan akan membawa kesejahteraan bagi guru utamanya dan juga bangsa Indonesia menuju negara yang Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan data-data yang ada memang membuktikan bahwa masih ada terkait dengan radikal, terkait dengan teror, terkait dengan non-toleran, terkait dengan narkotika, terkait dengan koruptor, terkait dengan berita hoax, terkait dengan fitnah, terkait dengan intoleransi. Untuk itu, mari kita sama-sama menyatu padu. Karena apa? Bahwa guru agama itu merupakan tulang punggung pendidikan. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru merupakan agen perubahan masyarakat yang strategis. Tauladan nilai akhlak moral serta budi luhur menjadikan bermoral, berkarakter, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur juga utamanya bagi anak-anak didiknya. Nilai-nilai Islam, rahmatan lil'alamin. Untuk itu, agar selalu berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berpegang teguh kepada BINIKA Tunggal IKA dan untuk Kesatuan NKRI. Sekali lagi kami tegaskan, Bapak-Ibu, dari BPIB mengaturkan sangat luar biasa. Karena apa? Ikran yang disampaikan merinding saya mendengarnya. Bahwa yang dicunjung tinggi oleh guru agama Islam adalah nilai-nilai Islam yang rahmatan lil'alamin, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Juga agama Islam yang selalu perpacu berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Hidup akpaye dan guru bahagia. ingin kami sampaikan bahwa terkait dengan Bapak-Ibu guru ini semuanya adalah orang yang benar. Itu lebih baik daripada orang pintar. Karena apa? Tidak semua orang pintar itu benar, tidak semua orang yang benar itu pintar. Lebih baik jadi orang yang benar daripada jadi orang yang pintar tetapi tidak benar. Dan akan lebih bahaya jadi orang yang pintar tetapi tidak benar. Saya meyakini bahwa Bapak-Ibu guru agama yang ada di sini termasuk semuanya adalah orang yang pintar dan benar. Untuk itu kami bermesan, marilah kita selalu bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, dan bekerja tuntas, serta bekerja terginas. Dan untuk itu akan kami bacakan pantun. Karena apa? Ini adalah terkait dengan kegiatan yang sangat luar biasa, kegiatan Kongres Asosiasi. Untuk ada pantun yang sangat harus diperhatikan, yakni ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan wujair, semakin cepat, semakin bagus, jangan bertele-tele yang penting cair. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Terima kasih.